mobil ini switch atrap nya bermasalah jadi saat mundur lampu belakang lampu mundur sama sensor parkir enggak nyala saya coba buka ini alat ini ke masjid laba ngerol video laba ngerol posisinya ini disini saya buka dan saya cek saya cek menggunakan test pen test pennya kita lihat test pennya lihat nyala ya nyala oke nah ini saya coba enggak nyala nah kita pencet tombol yang di bawah ini biar nyala sebentar ternyata masih bagus switch atrap nya hanya saja longgar di sana nah ini saya mau mengencingin aja dan sekaligus dibersihin jadi teman-teman kalau misalnya ada masalah dengan sensor mundur lampu mundur enggak nyala otomatis bisa cek switch atrap ini nah ini masih normal cuman saya bersihin aja kemudian saya pasang lagi nanti kita cek hasilnya nanti ya stop ya sekarang tinggal masang udah udah dikencengin sebenernya penuh kencengnya cuma nanti ntar gampanglah belakangan ngancengnya tinggal nyambung ke salah satu ini berhubung soketnya kabelnya putus jadi enggak papa saya langsung sambung ke sini enggak masalah tinggal disambung ke sini oke 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 nah ini sebenarnya tombol buat jadi misalnya kita pengen lihat kebelakang karena saya pakai kamera sekalipun enggak enggak gigi mundur ini bisa tetap dinyalain saya tetap bisa mantau ke belakang jadi tombolnya biar berfungsi buat kalau misalnya saya pengen berjalan jauh terus pengen cek di kondisi di belakang bisa sebenarnya enggak dipasang udah nggak masalah ini udah bisa kita tes ya ini biar enggak berhingga biar enggak terpisah kabelnya biar biar enggak nyambung barna bahaya kalau nyambung minyaknya kita libitin dulu kayak gini sementara sementara nanti kita solasi Oke coba penyakit kedua yuk ini masuk kita coba kunci kontak on dan kita coba giginya ke mundur nah langsung bisa nyala tuh kameranya udah beres tinggal dipasang tinggal dikencengin tinggal dipasang solasi aja udah sekian udah selesai bisa dipasang ini kabel yang ke tombol yang saya bikin sendiri jadi fungsinya ini saat kita melaju kedepan pun masih bisa pakai kamera di belakang kita coba ini tombolnya Nah kita coba pencet nah jadi kita bisa pantau sekalipun posisi gigi netral ataupun maju Nah kita coba switch atletnya berfungsi atau enggak saat gigi dimundurkan jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa di kolom komentar ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh